Suatu unsur mempunyai proton 19, neutron 20 dalam sistem periodik terletak pada Unsurnya kita tidak tahu, kita misalkan saja X Proton itu ditaruh di nomor atom, di bawah ini 19 Nah, neutron itu adalah selisih antara nomor masa, nomor masa itu di atas Dengan nomor atom, ini selisihnya adalah 20 Berarti, di atas ini nomor masa itu harus lebih besar angkanya Nah, kalau kita jumlahin berarti harus 39 Karena 39 dikurangin 20, itu jadi 19 Nah, tapi yang ditanya adalah golongan dan periode Golongan dan periode itu ditentukan dari sini, nomor atomnya Untuk atom netral, nomor atom sebagai konfigurasi elektronnya kita bisa buat di sini Karena elektronnya 19, protonnya 19 Sama ya, elektronnya 19 Kalau elektron itu menentukan golongan dan periode Kita buat kalau 19, itu bikinnya 2, 8, 8, 1 Kita tidak bisa buat 8, 9 Karena 9 ini, salah ya, golongan itu paling mentok 8, tidak ada yang 9 Nah, 2881 berarti dia periodenya 4, karena ada 4 buah Dan golongan ada golongan 1A yang paling belakang Jadi, golongannya 1A, periodenya 4, kita pilih yang C Terima kasih telah menonton!